Intro Baik-baik hari ini Sehat Ya luar biasa Itu yang dikelendaki Bapak di surga Di dalam Tuhan Yesus bagi kita Kita buka warta gereja kita Bapak Ibu Di halaman pertama Maka di bagian awal dari kalimat itu Ditulis Yirimiah pasal 31 ayat 3 Dari jauh Tuhan menampakkan diri Kepadanya Lalu berkata Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku Kepadamu Lalu di bagian terakhir Disitu Yohanes 15 ayat 16 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak Dalam namaku diberikannya kepadamu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dari ayat ini Maka muncullah Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah Maka Allah mengharuniakan Yesus Untuk keselamatan Untuk kehidupan yang kekal Kepada umatnya Kasih Tuhan Kasih Tuhan Dinyatakan Di awal Dunia ini Sampai kepada Akhirnya Dan Karena kasih Tuhan yang begitu besar Maka Segala sesuatu Yang terjadi Di dalam dunia ini Apakah itu Yang baik Atau Itu Yang tidak baik Maka Karena Kasih Tuhan Sekali lagi Kasih Tuhan Membawa Segala hal yang buruk Yang tidak baik Hari-hari ini Untuk bisa Menjadi baik Bapak Ibu Nah Mari kita akan melihat Bagaimana Kejahatan itu Ketidakbaikan itu Mulai turun Yaitu pada waktu Adam Berdosa Melawan Atau tidak taat Kepada Firman Tuhan Dan apa yang terjadi Tuhan Dalam Kasihnya Membuat Membuat hubungan Yang terputus Yang terpisah Karena dosa Tersambung Kembali Dan Sejak hari itu Sekali lagi Maka Firman Tuhan Katakan Ada dua Versi Manusia Ada dua Tujuan Yang ada Di dalam Hidup kita Yang pertama Rupa Dan Gambar Allah Itu Sebagai Kodrat Ilahi Yang ada Di dalam Hidup Kita Lalu yang Kedua Rupa Dan Gambar Adam Nah itu Bisa kita Lihat Di dalam Kejadian Pasal Yang kelima Mari kita Melihat Di dalam Kejadian Pasal Yang kelima Ayat yang Pertama Dikatakan Begini Ini Daftar Keturunan Adam Pada Waktu Manusia Itu Diciptakan Oleh Allah Dibuat Nyalah Dia Menurut Rupa Allah Jadi Ini Kodrat Manusia Bukan Binatang Hewan Atau Ciptaan Yang lain Lalu Apa Yang terjadi Dengan Ayat Yang ketiga Setelah Adam Hidup 130 Tahun Ia Memperanakan Seorang Laki-laki Menurut Rupa Dan Gambar Adam Nah Disinilah Bapak Ibu Kita bisa Melihat Bahwa Hal yang Baik Dan hal Yang buruk Itu ada Di dalam Hidup Kita Apakah Kita Hidup Menurut Yang Baik Atau Menurut Yang Tidak Baik Nah Di dalam Kasih Tuhan Apakah Kita Hidup Di dalam Yang Tidak Baik Rupa Dan Gambar Adam Atau Kita Hidup Di dalam Rupa Dan Gambar Allah Sekali Lagi Dalam Kasih Tuhan Diharapkan Semuanya Akan Akan Menjadi Baik Aku Mengasihi Engkau Dengan Kasih Yang Kekal Kasih Yang Tidak Pernah Berubah Sekalipun Manusia Berubah Kasih Yang Tidak Berubah Sekalipun Dunia Alam Semesta Ini Berubah Melenceng Dari Tujuan Allah Lepas Dari Kehendak Allah Dan Kita Tahu Hari Ini Betul Betul Kita Melihat Bahwa Segala Yang Diciptakan Tuhan Rusak Yang Pertama Yang Mudah Kita Lihat Adalah Alam Semesta Hari Ini Bulan Juni Tetapi Masih Hujan Dan Itu Berarti Meleset Keluar Dari Ketetapan Kalau Misalnya Di Kita Di Indonesia Maka Itu 6 bulan 6 bulan Itu Meleset Bapak Ibu Tahun Lalu Kita Sudah Satu Tahun Hidup Dalam Musim Kering Yang Basah Artinya Sepanjang Tahun Kita Hujan Bahkan Sampai Hari Ini Dan Nanti Diperkirakan Musim Panas Yang Akan Kita Masuki Tidak Tau Nanti Bulan 8 Atau Bulan 9 Kita Betul Masuk Musim Panas Itu Akan Panjang Sekali Itu Sudah Diperkirakan Rusak Bumi Ini Karena Apa Eksploitasi Manusia Terhadap Sumber Daya Ini Luar Biasa Sehingga Alam Ini Rusak Lingkungan Hidup Ini Rusak Nah Itu Dari Sisi Alam Semesta Belum Dari Sisi Manusianya Manusia Yang Mengakibatkan Akhirnya Pola Hidup Atau Budaya Yang Hari-hari Ini Rusak Hidup 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 Duniawi Hedonisme Itu Luar Biasa Sehingga Perilaku Manusia Tidak Seperti Yang Tuhan Inginkan Dan Di Dalam Ayat Yang Kedua Kita Baca Di Dalam Pesan Gembala Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tetapi Akulah Yang Memilih Kamu Dan Aku Telah Menetapkan Kamu Supaya Kamu Pergi Dan Menghasilkan Buah Dan Buahmu Itu Tetap Supaya Apa Yang Kamu Minta Kepada Bapak Dalam Namaku Diberikannya Kepadamu Nah Apa Yang Sudah Dilakukan Di Zaman Perjanjian Lama Lalu Di Perjanjian Baru Tuhan Yesus Lalu Di Zaman Roh Kudus Hari Hari Ini Maka Tuhan Sekali Lagi Memberi Kesempatan Kepada Kita Untuk Kita Melakukan Apa Yang Allah Bapak Lakukan Di dalam Perjanjian Lama Apa Yang Yesus Lakukan Di dalam Perjanjian Baru Dan Yang Harusnya Kita Lakukan Hari Ini Di Dalam Zaman Roh Kudus Aku Sudah Memilih Kamu Aku Sudah Menetapkan Kamu Dan Kamu Akan Berbuah Bapak 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 Kita Bisa Melihat Ini Di Dalam Rancangan Allah Tentang Kasih Setia Yang Tidak Pernah Berubah Tuhan Menetapkan Kita Memilih Kita Tuhan Berinisiatif Untuk Menjadikan Kita Alat Alat Di Tangan Tuhan Untuk Berbuah Bagi Kerajaan Surga Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Tetapi Kalau Kita Bicara Hari Ini Jangankan Bersaksi Jangankan Ngomong Bahkan Identitas Kita Pun Seringkali Kabur Ini Anak Tuhan Itu Anak Orang Kristen Atau Bukan Hampir Tidak Kelihatan Orang Sudah Tidak Bisa Membedakan Lagi Mana Anak Tuhan Mana Bukan Anak Tuhan Sebenarnya Waktu Tuhan Katakan Kamu Adalah Terang Dunia Kamu Adalah Garam Dunia Maka Kehidupan Kita Itu Berbeda Bahkan Tuhan Katakan Hendaklah Kamu Saling Mengasihi Dengan Demikian Dunia Akan Melihat Orang Akan Melihat Bahwa Kamu Adalah Anak Anak Allah Karena Allah Itu Kasih Maka Kita Berlaku Kasih Tetapi Hari Ini Kasih Itu Juga Semakin Tawar Sehingga Jemaat Di Ephesus Diingatkan Kamu Sudah Meninggalkan Kasih Yang Mula Mula Sehingga Hari Ini Kekristenan Tidak Menjadi Berkat Tapi Seringkali Yang Sebaliknya Adalah Menjadi Batu Sandungan Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Melihat Kalau Kita Mau Belajar Tentang Allah Maka Mari Kita Belajar Dari Allah Kita Belajar Bersama Dengan Allah Aku Mengasih Dengan Kasih Yang Kekal Karena Begitu Besar Kasih Allah Maka Dikaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Barang Siapa Yang Percaya Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Akan Beroleh Hidup Yang Kekal Dan Hari Ini Tuhan Nyatakan Kepada Kita Karena Begitu Besar Kasih Tuhan Akan Dunia Ini Maka Tuhan Memilih Saudara Dan Saya Untuk Menjadi Alat Di Tangannya Supaya Setiap Orang Yang Mendengar Kesaksian Melihat Kesaksian Hidup Hidup Kita Percaya Dan Beroleh Hidup Yang Kekal Amin Bapak Ibu Simple Sederhana Sekali Tetapi Ini Yang Sulit Dan Katakanlah Tidak Pernah Kita Lakukan Sampai Hari Ini Mari Kita Belajar Di Dalam Kehidupan Tuhan Yesus Bagaimana Kita Bisa Menyatakan Kasih Yang Kekal Alah Bapak Alah Anak Dan Alah Rokudus Itu Di Dalam Kehidupan Kita Belajar Di Dalam Yohanes Pasal Yang Keempat Di Dalam Yohanes Pasal Yang Keempat Percakapan Dengan Perempuan Samaria Maka Disini Kita Bisa Melihat Bagaimana Kasih Yang Begitu Besar Bagaimana Inisiatif Atau Bagaimana Mula Mula Kerinduan Hati Alah Itu Muncul Supaya Kita Bisa Belajar Dan Bagaimana Kita Memulai Pada Akhirnya Semua Orang Bisa Diselamatkan Di Dalam Percakapan Dengan Perempuan Samaria Ini Bapak Ibu Mari Kita Melihat Ayat Yang Pertama Lebih Dulu Ketika Tuhan Yesus Mengetahui Bahwa Orang Orang Parisi Yang Telah Mendengar Bahwa Ia Memperoleh Dan Membaptis Murid Lebih Banyak Daripada Yohanes Meskipun Yesus Sendiri Tidak Membaptis Melainkan Murid-muridnya Ia Pun Meninggalkan Judea Dan Kembali Lagi Ke Galilea Dari Ayat Ini Bapak Ibu Yesus Kembali Dari Judea Ke Galilea Ketempat Asalnya Perjalanan Tuhan Yesus Ke Judea Dimana Disitu Ada Yerusalem Sebenarnya Sekali lagi Dalam rangka Pelayanan Tuhan Yesus Dan kita Melihat Bahwa Pelayanan Tuhan Yesus Di Judea Itu Diberkati Luar Biasa Sehingga Jumlah Murid Yang Ikut Tuhan Yesus Daripada Yang Ikut Yohanes Pembaptis Atau Yang Ikut Para Imam Ali Torat Pada Waktu Itu Kalah Dan Apa Yang Terjadi Sekali Lagi Muncul Kebencian Dan Tuhan Yesus Tidak Mau Memperparah Kebencian Itu Karena Sekali Lagi Tuhan Sering Katakan Waktunya Belum Tiba Akhirnya Dia Kembali Dia Tinggalkan Judea Dengan Jumlah Murid Yang Sudah Mulai Banyak Dia Pergi Kembali Ke Galilea Nah Dalam Perjalanan Ke Galilea Sekali Lagi Ada Tiga Provinsi Di Israel Yang Di Atas Galilea Yang Di Tengah Samaria Yang Di Bawah Judea Nah Untuk Ke Yerusalem Orang-orang Dari Galilea Selalu Harus Melewati Samaria Nah Samaria Sekali Lagi Adalah Orang-orang Campuran Sehingga Bangsa Israel Merasa Bahwa Samaria Ini Bukan Lagi Bagian Dari Bangsa Mereka Mereka Sudah Dianggap Kafir Tidak Kenal Tuhan Tidak Jelas Identitasnya Sehingga Di dalam Firman Tuhan Dikatakan Bangsa Israel Tidak Berhubungan Baik Dengan Orang-orang Samaria Nah Yesus Di sini Sekali Bapak Ibu Dia Harus Tinggalkan Judea Masuk Ke Galilea Melewati Samaria Di dalam Ayat 4 Di situ Dikatakan Ia Harus Melintasi Daerah Samaria Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yesus Harus Melewati Samaria Karena Kasih Yang Begitu Besar Yang Tetap Dilimpahkan Kepada Mereka Sehingga Setiap Mereka Yang Merespon Kasih Tuhan Maka Mereka Diberi Kesempatan Untuk Mereka Percaya Dan Mereka Mendapatkan Kehidupan Kekal Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Untuk Kita Hari Ini Kalau Kita Mau Seperti Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Maka Satu Hal Inisiatif Itu Dari Kita Bukan Dari Mereka Dari Kita Nah Bagaimana Supaya Kita Punya Gairah Punya Kerinduan Punya Semangat Untuk Bisa Menghampiri Untuk Bisa Datang Untuk Bisa Membawa Injil Kebenaran Injil Damai Sejahtera Sukacita Itu Maka Tidak Lain Bapak Ibu Kita Harus Punya Gairah Semangat Inisiatif Tuhan Di Dalam Hidup Kita Maka Di Dalam Yohanes Pasal 4 Ini Kita Lihat Ayat 34 Disitu Dikatakan Kata Yesus Kepada Mereka Makananku Ialah Melakukan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Inilah Gambaran Antusias Tuhan Semangat Tuhan Gairah Tuhan Untuk Memberitakan Injil Itu Seperti Tuhan Lapar Dan Menghadapi Makanan Coba Ini Mudah Sekali Kita Cerna Makanan Itu Kebutuhan Utama Betul Bapak Ibu Kalau Kita Tidak Makan Kita Tidak Punya Semangat Kita Tidak Punya Gairah Kita Lemah Kita Loyo Kita Sakit Mati Pada Akhirnya Kalau Tidak Punya Napsu Makan Tuhan Menggambarkan Inisiatif Alah Gairah Tuhan Semangat Tuhan Itu Seperti Napsu Makan Tidak Perlu Tunggu Satu Hari Tidak Perlu Tunggu Tengah Hari Mungkin Dua Jam Saja Kita Sudah Lapar Dan Mau Makan Lagi Dan Semangat Seperti Itu Dipakai Oleh Tuhan Untuk Menggambarkan Itulah Semangat Tuhan Hari Hari Ini Yang Seharusnya Kita Miliki Juga Hari Hari Ini Gairah Semangat Untuk Memberitakan Injil Untuk Menembus Segala Kesulitan Itu Dapat Kita Lakukan Dan Itu Bukan Usaha Kita Tapi Karena Tuhan Amen Lalu Lihat Ayat Yang Kelima Yohanes Pasal 4 Maka Sampailah Ia Ke Sebuah Kota Di Samaria Yang Bernama Sikar Dekat Tanah Yang Diberikan Yakub Dahulu Kepada Anaknya Yusuf Disitu Terdapat Sumur Yakub Yesus Sangat Letih Oleh Pekerjalanan Karena Itu Ia Duduk Di Pinggir Sumur Itu Hari Kira-kira Pukul 12 Maka Datanglah Seorang Perempuan Samaria Hendak Menimba Air Kata Yesus Kepadanya Berilah Aku Minum Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Yesus Dengan Gairah Dengan Semangat Yang Besar Dia Menembus Segala Kesulitan Samaria Dan Tidak Tahu Harus Kemana Dan Bagaimana Seringkali Kalau kita Pergi Tuhan Saya Mau Saksi Tuhan Tuhan Beri Kesempatan Kepada Saya Untuk Bersaksi Tuhan Tetapi Dari Mana Siapa Dan Bagaimana Memulainya Kita Tidak Bisa Mengerti Betul Bapak Ibu Tuhan Tuhan Mau Bersaksi Tuhan Saya Mau Beritakan Injil Tuhan Saya Mau Hari Ini Saya Mau Berbicara Tentang Firman Tuhan Kepada Orang Lain Lalu Siapa Lalu Kapan Dimana Bagaimana Saudara Bagaimana Lihat 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 Dalam Peristiwa Samaria Provinsi Kayak Sekarang Ini Jawa Timur Lalu Yesus Melewati Samaria Dengan Tujuan Dia Mau Melayani Itu Mau Kemana Lalu Siapa Dan Bagaimana Kapan Dia Bisa Ketemu Dan Sebagainya Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Kalau Kita Berhenti Sampai Disini Kita Mungkin Berpikir Aduh Kok Sulit Ya Mencari Kehendak Tuhan Lalu Bagaimana Saya Harus Memberitahkan Injil Lalu Bagaimana Saya Harus Mentaati Amanat Agung Kita Hampir Beleng Setiap Kali Kita Bertemu Dengan Masalah Ini Kita Tidak Tahu Bagaimana Tuhan Tidak Tahu Nah Disini Tuhan Tulis Di dalam Firman Disitu Bertemulah Tuhan Dengan Seorang Bapak Ibu Untuk Bisa Menjangkau Seluruh Surabaya Cukup Satu Orang Untuk Menjangkau Disitu Dikatakan Sikar Daerah Sikar Cukup Melalui Perempuan Samaria Ini Coba Bayangkan Bapak Ibu Ternyata Apa Yang Kita Bayangkan Tentang Wih Bagaimana Menyelamatkan Jiwa Oh Satu Kota Yang Jahat Nini Wih Lalu Bagaimana Memulai Kapan Dimulai Dan Siapa Harus Berbicara Semua Di Dalam Pimpinan Tuhan Amin Bapak Ibu Nggak Perlu Jauh Jauh Nggak Perlu Pusing Aku Mesti Ketemu Siapa Aku Mau Bersaksi Apa Lalu Siapa Yang Saya Temui Begitu Ketemu Seorang Perempuan Samaria Bapak Ibu Tahu Siapa Perempuan Ini Ini Perempuan Yang Tidak Berharga Ini Perempuan Yang Tersisihkan Ini Perempuan Yang Tidak Mempunyai Arti Tidak Ada Nilai Di Dalam Orang Ini Untuk Diselamatkan Lalu Tidak Ada Manfaat Untuk Menyelamatkan Orang Seperti Ini Pernah Nggak Kita Ketemu Aduh Tuhan Saya Mau Bersaksi Eh Tuhan Kirim Tukang Beca Sudah Berpikir Apa Tentang Orang Ini Wah Buang Waktu Tuhan Ngapain Saya Bersaksi Buat Dia Kalau Dia Selamat Lalu Apa Kira-kira Yang Dia Lakukan Betul Saudara Kita Selalu Berpikir Seperti Itu Sehingga Kita Tidak Pernah Jangankan Kepada Bos Kalau Dengan Tukang Beca Saja Kita Tidak Berani Bersaksi Jangan Harap Kita Berpikir Waduh Saya Mau Menyelamatkan Banyak Jiwa Harus Orang Orang Yang Luar Biasa Yang Saya Selamatkan Supaya Mereka Juga Bisa Menyelamatkan Yang Lain Belum Tentu Saudara Mari Kita Belajar Dari Firman Tuhan Ini Ternyata Melalui Samaria Yang Menembus Berbagai Macam Kesulitan Dan Hambatan Yang Begitu Besar Yang Kita Tidak Tahu Kemana Dan Bagaimana Ketemunya Orang Yang Tidak Berharga Orang Yang Dipandang Tidak Mempunyai Nilai Tidak Mempunyai Harga Diri Sampah Masyarakat Dipinggirkan Justru Tuhan Pakai Orang Ini Saudara Saudara Mari Kita Bisa Melihat Itu Tidak Usah Jauh Jauh Di Sekeliling Kita Orang Orang Ini Ada Betul Berapa Banyak Pengangguran Yang Tiap Hari Cuma Keluyuran Cangkruk Yang Ada Di Sekitar Kita Mungkin Kita Berpikirlah Ngapain Bersaksi Dengan Orang Orang Seperti Ini Buat Apa Saudara Terus Terang Kita Punya Tim Perkunjungan Tim PI Saudara Apa Yang Kita Dapat Selalu Orang Yang Sudah Tua Yang Nanti Sudah Mau Mati Karena Stroke Yang Sudah Tidak Berdaya Di Ranjang Lalu Kita Berpikir Aduh Untuk Apa Orang Orang Seperti Ini Saudara Satu Hari Jemaat Kita Pergi Ke rumah sakit Dan Tanpa Sengaja Karena Dia Melayani Seorang Jemaat Maka Di tempat Tidur Yang lain Dia Mempunyai Kesempatan Untuk Berbicara Dan Saudara Tahu Waktu Ibu Ini Dilayani Lalu Kemudian Sembuh Dia Pulang Tim PI Ini Berusaha Untuk Memfollow Up Waduh Sudah Sembuh Ya Saya Coba Kunjungi Kembali Dia Datang Dan Apa Yang Terjadi Seluruh Keluarganya Datang Kepada Tuhan Datang Ke Gereja Ini Dia Tunjukkan Lupa Hasil PI Yang Diluar Jadwal Diluar Target Diluar Pikiran Saudara Banyak Kesempatan Itu Ada Di Sekitar Kita Tuhan Tidak Tidak Berpikir Yang Terlalu Tinggi Untuk Saudara Dan Saya Ayo Kita Bersaksi Kepada Gubernur Wali Kota Tuhan Mau Lihat Di Sekeliling Mu Apa Yang Engkau Bisa Lihat Engkau Jangkau Dan Kita Melihat Saudara Seorang Yang Tidak Berguna Atau Mungkin Ini Anak Kecil Budak Israel Di Bawah Tentara Aram Dan Disitu Dia Menjadi Pembantu Di Panglima Perang Naaman Dan Apa Yang Terjadi Seluruh Keluarga Naaman Diselamatkan Hanya Oleh Seorang Anak Kecil Pembantu Rumah Tangga Tidak Ada Nilainya Tidak Ada Harganya Saudara Ini Semua Ada Di Sekitar Kita Mari Masih Banyak Bangku Yang Kosong Kalau Tuhan Dulu Melakukan Melalui Para Nabi Murid Murid Yesus Maka Hari Ini Melalui Saudara Dan Saya Amen Kita Diberi Kesempatan Kita Diberi Peluang Kita Diberi Sekali Lagi Kehormatan Untuk Kita Bisa Menjangkau Jiwa-jiwa Melalui Hidup Kita Lalu Kita Melihat Lagi Masalah Apa Yang Yesus Hadapi Ayat Yang Kedelapan Tadi Kita Lanjut Sebab Murid-muridnya Telah Pergi Ke Kota Membeli Makanan Maka Kata Perempuan Samar Itu Kepadanya Masakan Engkau Seorang Yahudi Minta Minum Kepadaku Seorang Samaria Sebab Orang Yahudi Tidak Bergaul Dengan Orang Samaria Saudara Yang Pertama Kita Seringkali Yang kita Hadapi Juga Di dalam Bersaksi Dan Menyampaikan Kabar Baik Itu Adalah Jarak Tapi Apa Yang Yesus Lakukan Lihat Ayat Yang Berikut Jawab Yesus Kepadanya Jika Engkau Tahu Tentang Karunia Allah Dan Siapakah Dia Yang Berkata Kepadamu Berilah Aku Minum Niscaya Engkau Telah Meminta Kepadanya Dan Ia Akan Memberikan Kepadamu Air Hidup Kata Perempuan Itu Tuhan Engkau Tidak Punya Timbah Dan Sumur Dan Sumur Ini Amat Dalam Dari Mana Engkau Memperoleh Air Hidup Itu Saudara Untuk Kita Bisa Mendekatkan Jarak Jarak Yang Selalu Menjadi Pemisah Yang Membuat Kita Tidak Bisa Berkutik Karena Kita Merasa Iya Beda Iya Kita Selalu Diperhadapkan Seperti itu Apa yang Dilakukan Yesus Yesus Mendekatkan Jarak Yang Jauh Oke Kita Sekarang Tidak Berbicara Tentang Itu Tetapi Saya Mau Bicara Tentang Minum Nah Ini Saya Akan Bicara Air Minum Ya Saya Tidak Tau Apakah Hoax Atau Apa Bagaimana Aqua Itu Diberitakan Seperti Itu Lalu Yesus Memulai Pembicaraan Oke Aku Tidak Ngomong Soal Samaria Dan Yahudi Aku Ngomong Soal Air Minum Disitu Komunikasi Terjadi Yesus Berusaha Mendekatkan Diri Yesus Coba Mengenalkan Diri Yesus Coba Menarik Simpati Perhatian Perempuan Samaria Ini Saudara Banyak Cara Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Kita Bicara Kepada Orang Lain Kita Nggak Perlu Langsung Datang Kita Ngomong Tentang Tuhan Yesus Mereka Pasti Menolak Kita Bicara Tentang Keadaan Hari Ini Bagaimana Manusia Semakin Rusak Setiap Hari Selalu Di TV Ada Korupsi Ketangkep Tangan OTT Atau Pungli Betul Betapa Rusaknya Indonesia Bayangkan Kalau Tidak Ada Semuanya Itu Mungkin Amerika Kalah Dengan Kita Kayanya Betul Indonesia Indonesia Ini Kayak Luar Biasa Tapi Habis Oleh Orang Orang Seperti Itu Saudara Kita Bisa Mulai Bicara Tentang Keadaan Hari Ini Manusia Semakin Jahat Makanya Mereka Cuma Mementingkan Dirinya Sendiri Dia Nggak Perduli Orang Lain Orang Lain Mati Orang Lain Kelaparan Orang Lain Menderita Yang Penting Saya Baik Yang Penting Keluarga Saya Baik Yang Penting Partai Saya Baik Yang Penting Golongan Saya Baik Kita Masuk Disitu Kita Menarik Simpati Kita Mulai Menjalin Jembat Komunikasi Yang Dilakukan Tuhan Yesus Simple Ngomong Soal Air Kita Bicara Air Sebelum Pada Akhirnya Tuhan Katakan Bahwa Penyembahan Itu Bukan Lagi Di Yerusalem Eh Bukan Lagi Di Gunung Ini Atau Di Yerusalem Tetapi Penyembahan Itu Dilakukan Oleh Roh Dan Kebenaran Pada Akhirnya Yesus Membawa Perempuan Ini Kepada Sebuah Kebenaran Dan Dari Situ Dia Percaya Mari Kita Melihat Yang Berikut Ayat Yang Ke 12 Adakah Engkau Lebih Besar Daripada Bapak Kami Yaakob Yang Memberikan Sumur Itu Kepada Kami Yang Telah Kami Minum Sendiri Dari Dalamnya Ia Serta Anak Anak Dan Ternak Jawab Yesus Kepadanya Barang Siapa Minum Air Ini Ia Akan Haus Lagi Tetapi Barang Siapa Minum Air Yang Kuberikan Kepadanya Ia Tidak Akan Haus Untuk Selama Lamanya Sebaliknya Air Yang Kuberikan Kepadanya Akan Menjadi Mata Air Di Dalam Dirinya Yang Terus Menerus Memancar Sampai Kepada Hidup Yang Kekal Kata Perempuan Itu Kepadanya Tuhan Berikan Air Itu Supaya Aku Tidak Haus Lagi Supaya Aku Tidak Usah Datang Lagi Kesini Untuk Menimba Air Yesus Kata Yesus Kepadanya Pergilah Panggilah Suamimu Datanglah Kesini Kata Perempuan Itu Aku Tidak Mempunyai Suami Kata Yesus Kepadanya Tepat Katamu Bahwa Engkau Tidak Mempunyai Suami Sebab Engkau Sudah Mempunyai Lima Suami Dan Yang Ada Sekarang Kepadamu Bukanlah Suamimu Dalam Hal Ini Engkau Berkata Benar Kata Perempuan Itu Kepadanya Tuhan Nyata Sekarang Kepadaku Bahwa Engkau Seorang Komunikasi Dijalin Begitu Pembicaraan Mulai Maka Simpati Mulai Muncul Dari Perempuan Itu Oh Gitu Kalau Minum Air Yang Tuhan Beri Aku Engkau Haus Ya Kalau Gitu Aku Minta Sekarang Supaya Aku Engkau Haus Supaya Aku Engkau Datang Lagi Kesumur Ini Saudara Coba Dari Komunikasi Komunikasi Itu Maka Dia Sudah Mulai Tertarik Nah Dari Ketertarikan Belum Kepada Pengenalan Dia Pikir Air Itu Air Yang Tidak Bisa Menimbulkan Haus Dan Dia Tidak Usah Datang Lagi Tapi Ternyata Air Itu Adalah Air Sumber Kehidupan Yang Membawa Dia Kepada Kehidupan Kekal Tapi Hari Itu Dia Masih Belum Bisa Mengerti Sampai Kepada Dia Tahu Dengan Siapa Dia Berbicara Yaitu Pada Waktu Dia Katakan Panggil Pancar Yang Baik Pada Akhirnya Akan Membuka Tabir Dari Rahasia Perempuan Ini Saudara Di Dalam Teknik Konseling Koceng Mentoring Itu Komunikasi Jadi Seorang Psikologi Tidak Perlu Tahu Kamu Sakit Apa Kamu Butuh Apa Dijak Ngomong Aja Dijak Ngomong Dengar 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 Tahu Oh Perempuan Ini Ngalami Begini Saudara Ini Yang Yesus Lakukan Yesus Sedang Meng Konseling Perempuan Ini Yesus Sedang Meng Coaching Perempuan Ini Yesus Sedang Mentoring Sampai Sebenarnya Dia Sendiri Yang Berbicara Itu Perempuan Datang 12 Jam 12 Untuk Mencari Air Itu Bukan Hal Yang Lasim Dari Situ Kita Bisa Melihat Perempuan Jenis Apa Orang Ini Dari Ngomong 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 Pada Akhirnya Kita Tahu Siapa Yang Kita Hadapi Dan Dan Pada Pada Waktu Kita Mulai Menunjukkan Kebutuhan Utama Dari Seseorang Maka Barulah Dia Sadar Iya Ternyata Saya Tidak Benar Ternyata Saya Butuh Orang Lain Ternyata Saya Perlu Tuhan Di Dalam Hidup Kita Amin Saudara Dari Mana Itu Terjadi Dari Komunikasi Mari Kita Menjalin Hubungan Mari Kita Menjalin Jembatan Mari Kita Membuat Sarana Bagaimana Pada Akhirnya Orang Bisa Melihat Siapa Kita Kita Adalah Terang Dunia Kita Adalah Garam Dunia Maka Sekali Lagi Dari Simpati Berubahlah Menjadi Empati Saudara Perempuan Ini Pada Akhirnya Menunjukkan Identitasnya Sebenarnya Perempuan Ini Pada Akhirnya Bisa Tahu Dengan Siapa Dia Berbicara Dan Mengenal Orang Yang Diajak Bicara Saudara Dan Apa Yang Terjadi Kita Akan Membaca Yang Selanjutnya Ayat Yang Ke 19 Kata Perempuan Itu Kepada Tuhan Nyata Sekarang Kepadaku Bahwa Engkau Seorang Nabi Saudara Waktu Kesimpulan Ini Muncul Maka Dia Sudah Mulai Terbuka Hal-hal Yang Menjadi Kebutuhan Utamanya Dia Buka Tuhan Nenek Moyang Kami Menyembah Di atas Gunung Ini Tetapi Kamu Katakan Bahwa Yerusalem Tempat Orang Menyembah Kata Yesus Kepadanya Percayalah Kepadaku Hai Perempuan Saatnya Akan Tiba Bahwa Kamu Akan Menyembah Bapak Bukan Di Gunung Ini Dan Bukan Juga Di Yerusalem Kamu Akan Menyembah Apa Yang Tidak Kamu Kenal Kami Menyembah Apa Yang Kami Kenal Sebab Keselamatan Datang Dari Bangsa Yahudi Tetapi Saatnya Akan Datang Dan Sudah Tiba Sekarang Bahwa Penyembah Benar Akan Menyembah Bapak Dalam Roh Dan Kebenaran Sebab Bapak Menghadapi Penyembah Penyembah Yang Demikian Ala Itu Roh Dan Barang Siapa Menyembah Dia Harus Menyembah Dia Dalam Roh Dan Kebenaran Jawab Perempuan Itu Kepadanya Akhirnya Perempuan Ini Menyimpulkan Dirinya Aku Tahu Bahwa Mesias Akan Datang Yang Disebut Juga Kristus Apabila Ia Datang Ia Akan Memberitakan Segala Sesuatu Kepada Kami Kata Yesus Kepadanya Akulah Dia Yang Sedang Berkata Kata Dengan Engkau Saudara Waktu Kita Berbicara Kepada Seseorang Siapapun Dia Orang Itu Punya Punya Kepercayaan Betul Saudara Punya Kepercayaan Dia Menyadari Apa Itu Kepercayaan Nah Disini Latar Belakang Dari Perempuan Samaria Israel Dan Mereka Percaya Bahwa Mesias Akan Datang Dan Pada Akhirnya Pembicaraan Itu Sudah Mulai Mengarah Dan Sekali Lagi Dari Pembicaraan Itu Pada Akhirnya Perempuan Ini Menyimpulkan Dan Kesimpulannya Pada Akhirnya Dikatakan Akulah Dia Yang Sedang Berkata Kata Dengan Engkau Bapak Ibu Pada Akhirnya Setiap Orang Akan Sampai Kepada Keselamatan Melalui Bagaimana Kita Berani Menembus Kesulitan Bagaimana Bagaimana Mencari Seseorang Yang Katakanlah Mungkin Sulit Atau Mungkin Kita Berpikir Orang-orang Yang Luar Biasa Ternyata Yang Kita Dapati Adalah Orang-orang Yang Biasa Biasa Lalu Bagaimana Jarak Yang Memisahkan Kita Yang Membuat Kita Sulit Untuk Berbicara Tetapi Komunikasi Yang Baik Menjalin Hubungan Yang Baik Pada Akhirnya Membawa Seseorang Apa Yang Kita Pelajari Di Dalam Komunikasi Perempuan Samaria Dengan Yesus Itu Akan Kita Lakukan Simpel Sederhana Melalui Kehidupan Sehari-hari Biar Itu Membawa Kepada Keselamatan Kasih Yang Kekal Itu Dinyatakan Mari Kita Melihat Akibat Dari Peristiwa Ini Ayat Yang Ketiga Puluh Bukankah Kamu Mengatakan Empat Bulan Lagi Tiba Musim Menuai Tetapi Aku Berkata Kepadamu Lihatlah Sekelilingmu Pandanglah Ladang-ladang Yang Sudah Menguning Dan Matang Untuk Dituai Sekarang Juga Penuai Akan Menerima Upahnya Dan Ia Mengumpulkan Buah Untuk Hidup Yang Kekal Sehingga Penabur Dan Penuai Sama-sama Bersuka Cita Sebab Dalam Hal Ini Benarlah Peribasa Yang Seorang Menabur Yang Lain Menuai Aku Mengutus Kamu Untuk Menuai Apa Yang Tidak Kamu Usahakan Orang-orang Lain Berusaha Dan Kamu Datang Memetik Hasil Usaha Mereka Bapak Ibu Prinsip Yang Pertama Di dalam Memberitakan Injil Entah Bapak Ibu Menabur Entah Bapak Ibu Menuai Membawa Orang Itu Datang Kepada Tuhan Dua-dua Mendapat Berkat Dari Tuhan Amen Bapak Ibu Jeribaya Puji Tuhan Saya Sudah Menabur Dia Menuai Atau Orang Lain Menabur Kita Menuai Apapun Yang Kita Lakukan Bapak Ibu Untuk Tuhan Bapak Ibu Diberkati Amen Lalu Yang Yang Kedua Dalam Penginjilan Ayat 39 Dan Banyak Orang Samaria Dari Kota Itu Telah Menjadi Percaya Kepadanya Karena Perkataan Perempuan Itu Banyak Disitu Dikatakan Saudara Kalau Kita Bersaksi Kepada Seseorang Orang Itu Percaya Dan Bertobat Lalu Orang Ini Bersaksi Kepada Orang Lain Percaya Dan Bertobat Ini Kan Podom MLM Tahu Semua Multi Level Marketing Jiwa-jiwa Yang Satu Samaria Yang Satu Kota Isakar Itu Milik Siapa Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Yang Bersaksi Perempuan Itu Perempuan Itu Yang Bersaksi Untuk Samaria Demikian Juga Yunus Yunus Bersaksi Kepada Orang Samaria Dan Seluruh Orang Samaria Itu Bertobat Sekali Lagi Dimulai Dari Satu Orang Sehingga Menjadi Sekian Banyak Proses Inilah Yang Sekali Lagi Sedang Terjadi Bapak Ibu Penuaian Akhir Zaman Atau Yang Digambarkan Firman Tuhan Sebagai Hujan Akhir Itu Lebih Dasyat Daripada Hujan Awal Biasanya Kalau Hujan Itu Mau Berakhir Hujannya Ders Luar Biasa Tapi Kalau Hujan Awal Paling Grimis Grimis Gitu Tapi Hujan Akhir Biasanya Dasyat Lalu Selesai Bapak Ibu Mari Ini Hujan Akhir Bagaimana Banyak Orang Akan Datang Kepada Tuhan Lihat Ayat Yang Terakhir 42 Mari Pemain Musik Dan Mereka Berkata Kepada Perempuan Itu Kami Percaya Tetapi Bukan Lagi Karena Apa Yang Kau Katakan Sebab Kami Sendiri Telah Mendengar Yesus Dan Kami Tahu Bahwa Yesus Benar Benar Juru Selamat Dunia Ini Saudara Pada Akhirnya Setiap Lutut Akan Bertelut Setiap Lidah Akan Mengaku Bahwa Yesus Kristus Tuhan Tuhan Dan Tuhan Pakai Kita Untuk Semuanya Itu Saudara Saya Mau Baca Sekali Lagi Ayat Yang Terakhir Wahyu Sepuluh Di Dalam Wahyu Sepuluh Dikatakan Begini Ayat Yang Kesembilan Lihat Ayat Yang Kesepuluh Lalu Aku Mengambil Kitab Itu Dari Tangan Malekat Itu Dan Memakannya Di Dalam Mulutku Ia Terasa Manis Seperti Madu Tetapi Sesudah Aku Memakannya Perutku Menjadi Pait Rasanya Maka Ia Berkata Kepadaku Engkau Harus Bernubuat Lagi Kepada Banyak Bangsa Dan Kaum Dan Bahasa Dan Raja Maksudnya Apa Firman Tuhan Itu Untuk Kita Manis Kita Dengar Kita Nikmati Tetapi Ada Tuntutan Dari Firman Tuhan Yang Manis Yang Kita Makan Itu Bahwa Di Dalam Perut Kita Dia Menjadi Paik Artinya Bapak Ibu Bahwa Waktu Kita Mendengar Firman Lalu Kita Diselamatkan Diberkati Karena Firman Maka Firman Yang Kita Dapat Juga Harus Memberkati Orang Lain Apa Yang Kita Dapat Cuma Cuma Kita Berikan Cuma Cuma Tuhan Mau Jangan Sampai Waktu Kita Makan Minum Firman Tuhan Maka Itu Cukup Berhenti Di Dalam Hidup Kita Tapi Biar Itu Menjadi Paik Itu Yang Menjadi Menggerakkan Kita Untuk Kita Menyampaikan Firman Tuhan Kepada Orang Lain Karena Itu Sebuah Tuntutan Bagi Kita Dan Tujuan Tuhan Untuk Menyatakan Bahwa Itu Bukan Untuk Kita Saja Pada Saat Kita Merasakan Bahwa Ada Gelora Ada Sesuatu Di Dalam Hidup Kita Untuk Kita Menyatakan Kepada Orang Lain Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Kepada Orang Lain Waktu Kita Lakukan Itu Bapak Ibu Tuhan Katakan Pergi Kamu Kepada Bangsa Bangsa Kepada Raja Kerja Maka Sekali Lagi Kalau Semua Sudah Mendengar Maka Tuhan Yesus Akan Datang Kembali Amen Bapak Ibu Kita Bangkit Berdiri Tuhan Ini Tugas Kami Merda